Intro Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar anda pemirsa? Berita mengenai komedian kodan Calontong akan menjadi salah satu informasi pada Gate News kali ini Bersama saya Silvia Rizky Dan saya Ovi Sofia Inilah Gate News lengkapnya Intro Baik pemirsa kita awali dengan informasi pertama Ketua DPRD Kota Mataram Didi Sumardi mendorong para pemangku adat untuk merevitalisasi awik-awik atau aturan adat yang sudah dibuat oleh masyarakat Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai-nilai adat dalam kehidupan sosial masyarakat Aturan adat merupakan suatu aturan yang harus ditaati dalam kehidupan sosial kemasyarakatan Aturan adat sebagai landasan hukum masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari Namun sampai saat ini masih banyak perilaku adat yang justru menyimpang dari masyarakat di Kota Mataram Banyaknya masyarakat yang melanggar aturan adat bisa menjadi masalah dalam kehidupan sosial kemasyarakatan Awik-awik atau aturan adat yang sudah disepakati bersama sampai saat ini nyata masih belum mampu menjadi pedoman masyarakat dalam menjalani kehidupan Salah satu contoh aturan adat yang sampai saat ini masih belum bisa teratasi masyarakat di Kota Mataram yakni Nyongkolan Banyak masyarakat di Kota Mataram yang sampai saat ini masih tidak menggunakan pakaian adat dalam acara Nyongkolan yang merupakan budaya masyarakat suku Sasak Hal ini tentunya bisa merusak tatanan adat budaya yang sudah ada sejak dulu Untuk itu Dewan Kota Mataram mendorong para pemangku adat untuk melakukan revitalisasi aturan atau awik-awik yang sudah dibuat Agar masyarakat bisa mentaati dan mengamalkan nilai-nilai adat itu sendiri Memang memang masih terjadi pada beberapa hal khususnya Kaitan dengan dalam beberapa beracara Misalnya soal tata cara berbahagia Nah ini masih Ini masuk juga kaitan dengan bagaimana menegakkan nilai-nilai adat Adanya perda nomor 3 tahun 2015 tentang kerama adat diharapkan mampu menjadi pedoman masyarakat Dalam menjalankan kehidupan sosial masyarakat Kerama adat dinilai sangat penting dalam menjaga nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat Saya kira sangat menarik apa yang disampaikan juga tadi kan ada sistem peradilan justice itu Artinya kan pengembalian peradilan, apa namanya, konsep peradilan itu kepada kerama adat Perda Kota Mataram nomor 3 tahun 2015 tentang kerama adat bisa menjadi solusi dari setiap permasalahan adat yang terjadi Khususnya di wilayah Kota Mataram Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GetTV Pemirsa komedian Kondang Cak Lontong memeriahkan penutupan acara Epic Edu Fair di Lombok Epicentrum Mall Epic Edu Fair merupakan ajang bagi para siswa di Kota Mataram dalam menyalurkan minat dan bakat yang mereka miliki Epic Edu Fair yang diselanggarakan oleh Epicentrum Mall merupakan ajang dalam menyalurkan minat dan bakat siswa khususnya yang ada di Kota Mataram Epic Edu Fair sendiri dimeriahkan dengan beberapa lomba seperti lomba vlog, baris berbaris, kids epic champions, lomba mewarnai, lomba perkusi, lomba fotografi, lomba tebak kata, dan spilling bee Ajaran acara Epic Edu Fair ini berdasarkan masukan dari beberapa kalangan, baik tenant, customer, maupun masyarakat Perlu kita mengadakan semacam edukasi di mall ini Dan kita juga berkonsultasi dengan pihak pemerintahan dan di support Ajaran penutupan kian semarak dengan hadirnya komedian kondang Cak Lontong yang didaulat untuk menghibur peserta maupun masyarakat yang hadir di mall tersebut Dengan gayanya yang kocak, Cak Lontong berhasil mengocok perut para pengunjung mall yang hadir pada malam tersebut Ditemui usaha acara, Cak Lontong berpesan kepada generasi muda untuk lebih tekun dalam dunia pendidikan Menurutnya, masa depan bangsa tergantung pada bagaimana pendidikan bangsa itu sendiri Peran pendidikan tidak bisa diabaikan karena memiliki kedudukan yang vital Masa depan bangsa ini tergantung bagaimana pendidikan bangsa kita Dan peran pendidikan saya kira tidak bisa diabaikan itu sangat luka dan vital Jadi saya berharap pendidikan di musa depan itu semakin maju tapi juga tidak lepas dari akar dan budaya bangsa kita Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GetTV Ya baik pemirsa, menyambut hari jadi Kabupaten Dompu ke-203 Ribuan peserta dan pengunjung memadati lapangan pendopo Kabupaten Dompu Guna mengikuti pawai dengan berjalan kaki yang menempuh jarak kurang lebih 1 km Ya acara tersebut dibuka langsung oleh Segda Provinsi Nusa Tenggara Barat Dan disaksikan oleh pejabat telingkuh pengkap Dompu Ribuan masyarakat Kabupaten Dompu memadati lapangan paruga Dompu Guna mengikuti pawai budaya yang digelar pemerintah dalam rangka menyambut hari jadi Kabupaten Dompu yang ke-203 Acara tersebut dibuka secara resmi Segda Provinsi Nusa Tenggara Barat, Rosyadisayuti Dan disaksikan pejabat di lingkup pemerintahan Kabupaten Dompu Segda NTB Rosyadisayuti mengatakan kegiatan ini sangat menakjubkan Dimana kebersamaan masyarakat Dompu pada umumnya sangat luar biasa Segda menilai ini menunjukkan suatu kemajuan bagi Kabupaten Dompu Dengan menyelenggarakan acara yang sangat meriah Ia menegaskan pawai adat yang menampilkan keberagaman budaya dari berbagai etnis Seperti etnis Dompu, Bima, Sasak, NTT, Jawa, Bali, dan Tionghoa Menjadi bukti kerukunan yang ada di Kabupaten Dompu Sementara Wakil Bupati Dompu Arifudin mengatakan Pawai ini bukan hanya sekedar rangkaian dalam memeriahkan hari jadi Kabupaten Dompu Melainkan sebagai ajang silaturahmi bagi masyarakat Guna merajuk kebersamaan dalam membangun daerah Usai acara pawai, Polres Dompu juga mengajak masyarakat Melakukan kampanye anti-hoaks dan politisasi sara yang menjadi isu di tingkat nasional saat ini Dari Dompu, Nusa Tenggara Barat, Muhammad Tazwed, GetTV Melimpahnya hasil panen padi petani Lombok Utara pada tahun ini membuat sejumlah petani kebingungan untuk tempat menjemur padinya Alhasil, para petani desa gondang pun terpaksa memanfaatkan badan jalan untuk menjemur padi mereka Melimpahnya hasil panen padi di Kabupaten Lombok Utara membuat sejumlah petani senyum sumringah Seperti halnya Zul Hakim, petani asal desa gondang kecamatan Gangga ini bahkan sampai memanfaatkan badan jalan untuk menjemur padinya Karena lahan tempat menjemur sudah tidak tersedia Ia mengakui panen tahun ini membuat dirinya dan beberapa petani lainnya merasa senang Dengan cuaca yang begitu bagus dan curah hujan yang cukup membuat petani tidak khawatir dan mengganggu panen tahun ini Lumayan lah, kalau saya ini sekitar 500-an Iya, ada-ada sudah suka duka, kalau musim, ya orang rusak, ya suka juga lah kita Pada tahun ini, para petani saat ini lebih cenderung menanam jenis padi ketan Karena lebih menguntungkan dan harganya lebih tinggi dari padi beras Sedangkan untuk padi beras, para petani Lombok Utara hanya menanam dengan secukupnya karena melimpahnya beras di pasaran Melimpahnya hasil panen padi jenis ketan ini membuat petani memanfaatkan jalan rabat yang ada di tengah sawah sebagai tempat untuk padinya Meskipun padi tersebut digilas roda kendaraan, para petani tidak merasa khawatir Karena padi jenis ketan ini tidak bakal cepat rusak Dari Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Arismonandar, GetTV Puluhan wisudawan mengikuti sidang terbuka Senat Universitas Kordova wisuda ke-6 Pada acara wisuda ke-6 Universitas Kordova kali ini, dihadiri ulama kondang Ustadz Basyarnasir Wisudawan dan wisudawati dari berbagai daerah se-Indonesia yang telah menempuh perkuliahan di Universitas Kordova Mengikuti sidang terbuka Senat Universitas Kordova wisuda ke-6 Prosesi wisuda berlangsung begitu hikmat Selain karena dihadiri oleh keluarga wisudawan, juga dihadiri oleh ulama nasional Ustadz Basyarnasir Selain itu, wisuda juga menjadi momentum bagi Universitas Kordova membangun kerjasama penanda tanganan MOU dengan Universitas Samawa Setelah itu, penanda tanganan MOU juga dilakukan oleh Fakultas Teknik Universitas Kordova Dengan Lembaga Jasa Konstruksi dan Dewan Pengurus Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia, Nusa Tenggara Barat Ustadz Basyarnasir yang berkesempatan menyampaikan orasi ilmiahnya Mendorong agar Universitas Kordova untuk terus menjadikan Kordova sebagai pusat peradaban Islam di Pulau Sumbawa Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, GED TV Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada GED News kali ini Berbagi terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di GED News Dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.getmedia.co.id Serta fanpage GED Media Channel di sosial media Facebook serta Youtube Mewakili seluruh kru yang bertugas, kami pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!